Hai Welma BCA nah ini kurang lebih 6 bulan yang lalu saya download aplikasi Welma BCA dan memulai membeli reksadana dari batavia khas kalau nggak salah ya dan sekarang kaldonya udah 1.600.000 dan ini perbulannya saya ditarik 100.000 rupiah untuk suntikan reksadananya kita lihat ya kita klik sudah seperti apa pertumbuhannya disini saya pilih dua yaitu batavia dana khas maksima yang bergeraknya di pasar uang dan di batavia dana obligasi ultima bergeraknya di pendapatan tetap ya dan disini kita lihat ada yang paling atas ini plus plusnya labanya itu Rp5.921 sedangkan yang bawah itu minusnya Rp3.900 atau Rp4.000an ya jadi masih fit-fit-fit-fit jadi sebenarnya nambung reksadana ini berjangkanya kalau saya pilihnya yang satu tahun nanti salah satu tahun baru saya ambil nah kalau temen-temen pengen jual tinggal gampang tinggal klik aja disini di bagian namanya di klik aja teman-teman bisa beli lagi atau bisa jual terserah teman-teman cuma saya kira kalau tabungan reksadana itu karena nggak kerasa karena perbulannya diambil kalau saya pasangnya Rp100.000 jadi didiamkan didiamkan saja bahkan kemarin juga saya sempet kaget gitu karena awalnya kan saya enggak terlalu berfokus lupa kalau ternyata saya punya reksadana dan ketika saya cek di mutasi saya kok kemarin banyak potongan-potongan perintilan kecil-kecil dan ternyata salah satunya lari ke reksadana ini gitu Hai teman-teman tentunya yang pingin banget punya investasi secara jangka panjang ya yang enggak berat yang santai-santai ringan aja yang nggak perlu mikir teman-teman bisa download aplikasi wbca dan beli reksadana ya tentu teman-teman juga harus pilih-pilih dulu bisa searching searching apa sih reksadana yang bagus nanti teman-teman juga bisa lihat di produk ya sini pilih reksadananya teman-teman lihat kinerjanya selama Hai eh tahun ya kurang lebih ya gue di sini kerajanya rata-rata ini kalau sekarang ini banyak yang jeblok ya minusnya nantinya beberapa nih campuran skolder dana kombinasi kalau mau beli tinggal diklik aja atau teman-teman di sini bisa bisa langsung beli jadi minimum pembeliannya itu 100.000 teman-teman biaya pembeliannya 1,5 persen ya biaya penjualnya kembali itu ya sekitar bisa lihat teman-teman di sini ya Hai tinggal baca-baca aja sebenarnya gampang banget Hai cuman memang kita ini disini kalau reksadana tuh kita ngeluarin ongkosnya lumayan ya mulai dari biaya beli biaya jual biaya buat ngupahin si manajer investasinya biasanya terus biaya buat banknya juga gitu kan Hai nah disini temen-temen ada informasi tambahan jadi klik aja harus di download ya Hai mencarkan kita klik Pli disini ya Hai jadi Wilma ini terhubung langsung sama rekening kita ini saldo sumber dananya ini dari rekening bisa langsung transferan sini teman-teman tinggal kilit disini pengen belinya Hai sekali aja entah itu 10 juta 100 ribu tapi sekali aja teman-teman pengen beli berkala kalau saya kemarin beli berkala ya dengan jangka waktu 1 tahun kalau saya pribadi di sini teman-teman misalkan mau beli per bulannya itu 100 ribu nah ini mau ditariknya per tanggal berapa nih misalkan saya gajiannya tanggal 5 atau gajiannya di tanggal Hai berapa tanggal 1 kalau gajiannya 1 Oke berarti tanggal 3 ditariknya ya nah jangka waktunya berapa bulan teman-teman misalkan jangka waktunya pingin 2 tahun Oke 24 bulan nah udah selesai tinggal dilanjut seperti itu nanti teman-teman nggak kerasa udah dua tahun pokoknya reksadanya tabungan nggak perlu diingat-ingat tapi cukup dipantau aja di portfolio nya kalau misalkan minusnya masih bisa tertolelir saya kira untuk dipertahankan itu jadi masalah di teman-teman yang pengen investasi tapi nggak mau ribet ya silahkan download dan registrasi di Wilma BCA terima kasih